Niat Indonesia untuk memborong 11 unit Sukhoi Su-35 dari Rusia memang tak dapat terpenuhi karena berbagai hal. Oleh sebab itu, Indonesia kemudian berpaling kejahat tempur buatan barat seperti Amerika Serikat ataupun Eropa. Tentu setiap rencana penguatan militer kita pasti akan selalu mendapat respon dari negara-negara yang ya baru punya panser aja udah terketir. Termasuk juga dalam pembelian Rafale, respon tidak terduga justru datang dari China yang menyebut jika Indonesia membeli Rafale maka Indonesia telah menyanyiakan kebaikan dari Rusia yang sudah terjalin selama ini. Entah apa maksud China berkomentar demikian. Nah ternyata, baru-baru ini, China membuat klaim yang kesekian kalinya yang menyatakan bahwa pesawat yang kata mereka siluman, yakni J-20 Meg T-Dragon, mampu dengan mudah mengalahkan Sukhoi Su-35 milik TNI Angkatan Udara jika Indonesia jadi memilikinya. Hal ini diwartakan oleh sebuah laman berita, Zona Pikiran Rakyat Jakarta. Dalam artikel tersebut, tersiar kabar desas-desus bahwa apabila Indonesia membeli Sukhoi Su-35, maka akan dapat ditempatkan di Skadron Udara 14, yang mana Skadron ini akan berdekatan langsung dengan wilayah Laut China Selatan. Maka kemudian tidak heran jika China merespon kabar ini. Sebenarnya, sudah sepatutnya militer Indonesia menempatkan alutsis terbaik di Natuna. Bagaimana tidak, belum juga perang dimulai, China sudah menebar pesaiwar bahwasannya negara manapun yang memakai Su-35 sebagai jet tempur utamanya, termasuk juga Indonesia, bisa mereka kalahkan dalam duel udara dengan pesawat J-20 mereka. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang membuat China yakin seperti ini? Ternyata, pada saat mereka membeli Sukhoi Su-35, mereka memang sudah mengutarakan kepada Rusia bahwa mereka ingin mendapatkan mesin AL-31F untuk dikopi di negara mereka. Rusia pun menyetujui apabila China membeli Sukhoi Su-35 sebanyak 3-4 Skadron. China pun memenuhi syarat tersebut dan saat ini, kopian dari AL-31F sudah digunakan di jet tempur mereka dan diberi nama mesin WS-10. Ya, walaupun mesin ini belum bisa memenuhi ekspektasi angkatan udara China. Selain mesin, China juga mengorek-orek avionik dari Sukhoi Su-35 dan hasilnya mereka sudah ungkapkan bahwa Sukhoi Su-35 hanya unggul dalam meradius tempur, selebihnya seperti radar, sistem navigasi, avionik dan elektronik lainnya, mereka masih lebih unggul ketimbang Sukhoi Su-35. China yang memang sudah menjadi pelanggan setiap produk Rusia, mereka membeli sebanyak-banyaknya jet tempur segala jenis dari Rusia, kemudian dijiplak secara besar-besaran. Hampir semua alutsista militer China merupakan jiplakan dari era Uni Soviet hingga Rusia saat ini. Maka mereka benar-benar mengetahui sejauh mana kualitas mesin perang Moskow yang kemudian diupgrade oleh China sendiri. Bagaimana menurut kalian tentang klaim ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!